Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan siap untuk menggelar sidang tiga pelaku penganiayaan D yakni Mario Dandisatrio, Sane Lukas, dan AGH. Menjelang digelarnya sidang tersebut, ayah dari korban D yakni Jonathan Latumahina menuliskan sebuah pesan terkait fonis ketiga pelaku tersebut. Dikutip Tribun Wow, pesan ini dituliskan melalui akun Twitter at Saek Siksak, Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Jonathan menyebut para pelaku tengah mengemis simpati demi memperingan fonis. Mereka sedang mengemis simpati publik untuk memperingan fonisnya kelak. Dan kamu adalah anakku yang membanggakan, yang tak pernah lelah berjuang. Kutunggu walau selama apapun, kami terus di sini untukmu. We love you kiddo, tulis Jonathan. Dalam cuitan tersebut, tampak Jonathan juga mengonggah foto terbaru anaknya yang sedang berdiri dengan alat bantu berupa kasur besar. Sebelumnya, keluarga korban telah mengutuskan menutup pintu maaf bagi para tersangka. Dilansir Tribun Wow.com, hal itu dilakukan karena keluarga D melihat niat terselubung dari pihak Mario Dandi saat datang meminta maaf. Sebelumnya, keluarga D mengaku telah memaafkan keluarga Mario Dandi yang kala itu datang menemui mereka di rumah sakit. Namun baru-baru ini keluarga D menarik maaf tersebut. Menurut kuasa hukum D, Melissa Angraini, keluarga Mario Dandi hanya meminta maaf karena berharap tersangka akan mendapat keringanan hukuman. Itu seakan-akan dimanfaatkan menjadi keringanan. Itu saya lihat tidak berempati lagi. Jelas Melissa, dikutip dari Tribun Jakarta. Ia mengatakan keluarga D masih bingung dan shock saat keluarga Mario Dandi datang.